Intro Usai peringatan 10 tahun bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur PT Lapindo Berantas. Demi saya terapat dengan pendapat dengan Kepala BPLS, BPWS, BMKG, dan Basarnas, Anggota Komisi 5 DPR RI Ade Reski Pratama menyatakan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS belum memberikan kinerja yang baik dalam menangani masalah ganti rugi tersebut. Untuk itu Ade mengungkapkan bahwa Komisi 5 DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran BPLS agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien dan memanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Memang BPLS kami melihat sendiri bahwa BPLS belum memberikan kewajibannya sebagai representasi dari negara untuk dapat memberikan hak-hak terhadap korban dampak lupur Lampido itu sendiri. Berbagai dengan proses-proses hukum yang telah dilakukan, ternyata pada saat sekarang ini begitu banyaknya di luar sana, khususnya di Sidoarjo dan sekitarnya itu, masyarakat yang masih saja menangis terhadap apa yang merasakan pada saat sekarang ini. Senada dengan Ade Rizky, anggota Komisi 5 DPR RI Fauzi Amroh mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi korban Lumpur Sidoarjo sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang keluar sejak tahun 2013. Bahwa keputusan MK itu yang memenangkan. Kalau sudah keputusan MK itu final and banding, jadi pemerintah wajib merealisasikan keputusan MK. Keputusan MK itu tahun 2013, sekarang sudah tahun 2016, sudah 3 tahun pembiaran. Kesimpulan kita, kita minta pemerintah melalui BPLS untuk melalisasikan keputusan MK itu.